Keluarga korban kebiadaban Harry Wirawan mengaku kecewa dan sakit hati dengan keputusan hakim yang hanya menghukum Harry dengan hukuman penjara seumur hidup. Bagi mereka, hukuman itu sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami anak-anak yang menjadi korban kekejian Harry. Para korban dan keluarga, kata Yudi, kecewa terlebih karena unsur-unsur hukuman mati sebenarnya sudah sangat terpenuhi. Yudi mengatakan, di persidangan terdakwa tidak membantah sedikit kesaksian para korban. Apa yang menimpa para korban ini menurutnya sudah merupakan kejadian yang luar biasa. Terlebih, pelakunya adalah guru para korban yang seharusnya memberikan perlindungan bukan sebaliknya. Perbuatan bejat kepada 13 orang santrinya juga dilakukan terdakwa berulang-ulang dalam waktu yang lama, hingga beberapa di antara mereka mengandung dan melahirkan. Desakan agar tim jaksa penuntut umum atau JPU melakukan upaya banding, sehingga Harry Wirawan bisa dihukum mati juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pascafonis kemarin. Hukuman penjara seumur hidup menurut Emil belum sesuai dengan tuntutan jaksa. Padahal sebelumnya, JPU kejaksaan tinggi jabar menuntut Harry dengan hukuman mati serta kebiri kimia. Jadi, kalau belum sesuai tuntutan jaksa, mudah-mudahan jaksa ada upaya-upaya hukum lagi sehingga dimaksimalkan lagi, seperti yang dituntut oleh jaksa. Hukuman mati kata Emil di Pulman, Bandung pada Selasa, 15 Februari 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton